Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, anak-anak hebat SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Baiklah anak-anak sebelum kita mulai materi kita pada hari ini Kita baca basmala dulu ya bersama Bu Amel Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya pelajarannya Baik hari ini kita akan belajar tentang reviewing bab sekolahku Hari ini kita bersama Bu Amel dalam pelajar kelas 1 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai Baik anak-anak sebelumnya sambil mendengarkan materi video pembelajaran hari ini bersama Bu Amel Anak-anak bisa melihat kitab KMD anak-anak Kitab 1 Sekolahku Hari ini kita akan belajar tentang P di Jaran KMD Belajar tentang P di Jaran KMD Nah anak-anak pasti sudah tahu ya kalau sudah punya branding yang tetap untuk kita punya di Bapu Senian Anak yang pertama ada di Jalan Kei Haji Holil Yang di Jaran Kei Haji Holil Kemudian untuk hari ini untuk 7A Gresik Atau yang ditempati oleh unit kejutan Nah kalau kita berbicara tentang sekolah Muhammadiyah Kenapa ya kita sebagai orang muslim itu bersekolahnya di Muhammadiyah Kemudian apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita bersekolah di Muhammadiyah Kita bahas dulu dari mulai kenapa Nah ini nih ada dua alasan anak-anak kenapa kita sebagai orang muslim bersekolah di Muhammadiyah Yang pertama karena sekolah Muhammadiyah dididikan sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan bagi anak-anak islam Selain itu sekolah Muhammadiyah juga mendidik siswa agar menjadi lebih pandai dan berakhlakul karimah Nah berakhlakul karimah ini menjadi poin penting bagi sekolah Muhammadiyah dalam mendidik siswa-siswanya Dan poin kedua tadi keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita bersekolah di Muhammadiyah Yang pertama selain kita mendapatkan pelajaran umum kita juga diajari pelajaran agama nih anak-anak Yang biasanya jarang sekali kita temui apabila kita bersekolah di sekolah negeri atau tidak di sekolah-sekolah islam Nah apa saja sih pelajaran umum yang bisa kita dapatkan di sekolah Muhammadiyah Seperti biasa seperti pada sekolah negeri umumnya Pelajaran umum yang biasa diajarkan di sekolah ya ini ada tematik, ada bahasa Inggris, ada TIK, teknologi informasi komunikasi Ada PLH, pendidikan lingkungan hidup, ada bahasa Jawa dan juga PJOK Ini pelajaran umum yang biasa yang biasanya bisa kita pelajari atau kita dapatkan ketika kita bersekolah Namun di sekolah Muhammadiyah ada poin plusnya Yang ini kita bisa belajar pelajaran agama atau mendapatkan pelajaran agama Apa saja sih pelajaran agama yang bisa kita dapatkan di sekolah Muhammadiyah Nah disini ada contoh pelajaran agama yang pastinya bisa kita dapatkan di sekolah Muhammadiyah Seperti pelajaran akhidah, ada tajidid, ada bahasa Arab, ada al-Islam, Kurdis dan Pekih Yang pastinya menambah wawasan kita tentang agama Islam Nah itu dia anak-anak tentang review bab 1 tentang sekolahku Pastinya anak-anak merasa bangga ya bisa bersekolah di Muhammadiyah Karena selain kita bisa menambah ilmu, wawasan umum, kita juga bisa menambah wawasan agama kita Baik, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini dengan baik Baik anak-anak demikian materi kita pada hari ini Kita bertemu dengan Bu Amel di lain kesempatan, di lain video dan di lain topic Jangan lupa ya like, share, subscribe channel Bu Amel di Giri Siamalia Dan tentunya channel SD Muhammadiyah Kompleks Giri Sip Assalamualaikum, bye Terima kasih sudah menonton!